Terima kasih. 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 Temen. Ikadi tadi. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Betul-betul saya? Bele horrifying secara dari womanis. Habisannya. H weary Bible. Kend presentations. kotongannya bentukannya begitu udah ya ibu kesel sama dia soalnya KDRT iya iya gini aja kita gini-gini kita petugas si sama namanya namanya Mipta boleh nanya udah ngisi acara di rumah Uya ya kita damaikan kita damaikan di kantor jadi ada tadi lihat kita udah kelihatan tadi tuh tapi kita bawa aja ibu ini sama si mas ini ya tapi ini tugas lebih penting ya jadi kita harus menyelesaikan tugas ini tapi sebelum kita bawa ke kantor mungkin mau baca doa dulu bukan guru agama berarti yang ikut ibu sama Rizky Bilyar ini ya kalau gitu gimana nih kemanaan kalau wawancara ini kami dari setiap wartawan ingin meminta keterangan dari Rizky Bilyar keterangan keterangannya nanti saja di kantor karena ini adalah menjadi tugas kami untuk membawa mereka ke kantor guys nanti ke kantor sih ada wartawan enak nih kami minta waktunya sekarang pak gak bisa mas mas boleh gak choco chipnya saya bagi satu kalau dia begitu mak gua rasa cerita aslinya yang dibanting dia ya pulang juga mana orang yang tadi suruh masuk gimana nongkrongnya ah nongkrong nongkrong gimana apaan orang baru nyampe angkringan balik lagi kita nah tadi katanya mau nongkrong di daerah yang banyak rambut rambut kecilnya gimana tuh bulungan karena ada bulunya iya itu buluan nondel-nondel oke deh ini nih gara-gara dia nih ini bikin kerusuhan apa sih sampe ibu banyak orang kamu ngapain dikejar-kejar tadi sama ibu-ibu kamu bikin salah apa saya lagi jalan tiba-tiba ada ibu-ibu nongkrong terus ngejar teriak-teriak juga pak kamu mabuk kali di area perumahan ya soalnya kan manggilnya gitu beler beler gila-gila bukan dong hahaha hahaha dia sih lebih ke der ada orang mabuk rusuk deh hahaha gak ada gak ada gak ada kalau mabuk gak pernah bilang mabuk sorry brother sister wah ketauan kita malem-malem syutingnya hahaha hahaha duduk dulu ee siapa namanya rindu pak jangan berat biar aku hahaha 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 hei hei gue geling sendiri hahaha ala aku tercandu-candu tercandu-candu boleh boleh dua belas kali gak hahaha 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 duduk rindu 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 namanya beneran iya namanya dingin banget kenapa kenapa nama panjangnya rindu alam waaah 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 kenapa kamu dikejar-kejar bilar iya katanya katanya mirip bilar siapa yang pertama kali bilang kamu mirip hahaha siapa mong mungkin dari beberapa angle ternyata ya di foto di foto yang mirip bilar ada mana kasih contohnya Coba-coba. Pak yang katamu ini pilar banget. Oh... Piring... Piring dong. Kenapa sih, Pak? Lu dan itu... Coba berdiri, berdiri. Berdiri yang kayak kalau gaya pilar berdiri gimana? Coolnya gimana? Ini... Ini... Kalau dia begitu, Mak, gua rasa cerita aslinya yang dibanting dia. Iya... Hei Sur, tapi lu lihat kalau di beberapa angle tertentu emang mirip. Wah... Wah ini mah kalau pake filter yang sering dipake kiki. Iya... Pasti filternya blue sky. Tiga lapis. Jangan lupa geser kanan. Buat taris. No kerutan, no pori-pori. Iya... Tuh emang... Emang di beberapa foto... Mirip. Ini mirip tuh. Aslinya aja emang kurang daging ya. Iya... Mirip, Sur. Mirip, mirip. Mirip. Ini dikejar-kejar sama ibu-ibu yang kesel. Iya... Dia kan pinang ditabrak taruna ya. Benyek tuh. Yang ada benyek. Iya gak mau belah dua. Tapi pertama kali... Siapa orang pertama yang bilang... Kok mirip Rizky Bilar gitu. Kakaknya mantan saya apa? Kakaknya mantan kamu. Iya... Dia pas saya ke rumahnya terus katanya... Kamu mirip Bilar ya? Masa sih? Iya bener. Tapi itu... Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Tuh... Kamu siapa? Ini mirip banget lagi. Iya... Lah? Tuh... Kok dia mirip Lesti jadi? Iya... Ini gimana sih? Kamu lebih sedang dimiripin Lesti apa Bilar? Nah... Lesti kali ya... Karena bayi. Memang kalau... Belum pernah ketemu langsung? Belum pernah. Kalau kita liat-liat sekarang tuh lebih mirip kayak... Bilar waktu masih di Kalibata sih. Waduh... Aduh... 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 Kan awal karir Kak. Iya... Kan boleh orang di Kalibata. Kenapa sih? Jadi kamu tadi lagi ada di area sekitar situ... Terus diteriakin ibu-ibu. Iya... Saya lagi jalan tiba-tiba diteriakin terus... Di uber-uber juga pak. Kamu dari mana kalau di uber-uber wartawan... Abis preskon ya? Bajunya kan nih... Wow... Sama banget. Bener pak. Tapi kembali ke warnanya ya. Aduh... Aduh... Boleh... Kalau siap dihujat mah. Tapi sebenarnya kamu namanya siapa? Namanya Rindu Aji. Rindu Aji. Kegiatan sehari-harinya ngapain? Kerja. Sebagai. Ya... Ya... Kakak bener dia kerja. Sebagai. Content creator, bikin tiktok gitu. Oh gitu. Umurnya berapa kamu sekarang? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Apa yang kamu rasakan ketika... Makin banyak orang yang notice kamu... Mirip sama Rizky Bilar. Bawa rejeki ya? Alhamdulillah membawa rejeki. Terus... Nambah power juga. Dibilang kamu mirip Bilar... Banyak yang minta foto kamu nggak? Minta dong 3x4 buat... Minta foto. Blokin, blokin, blokin. Kamera. Kamera. Lagi-lagi. Kurang berantaka. Apa yang? Sebenarnya dibilang kamu mirip Bilar... Banyak yang minta foto kamu nggak? Minta dong 3x4 buat... Pasti. Apa yang? 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 Pernah-pernah ada yang minta potong, kamu asalnya disangka Bilar beneran? Pernah, terus kamu nyangka, enggak-enggak saya Pak Jarwo kok, bukan Bilar. Pernah-pernah, pas masih di puncak tuh, saya lagi makan. Kamu emang rumahnya di puncak? Enggak, masih di Bogor, lagi main. Terus tiba-tiba ada yang ngamen katanya, Bilar ya? Bukan Lesti katanya. Bilar apa Lesti? Enggak tahu katanya. Yang ngamen berdua? Iya. Oh, yang ngamen berdua. Satu main gitar? Satu. Megang kolintang. Ya nyanyi, ya nyanyi. Ya, terus dia minta foto gitu. Oh gitu. Berarti kamu tuh orang Bogor? Berarti orang tua kamu memang ketemunya waktu itu di Rindu Alam, makanya namanya Rindu tuh. Tapi kan banyak cerita ya, orang-orang yang mirip sama artis-artis yang sudah establish duluan. Contohnya dulu mirip Nicola Saputra, sekarang akhirnya main sinetron juga si Revaldo. Dulu kan ada apa dengan Cinta Series. Terus kemarin sempat yang mirip Raffi Ahmad. Ya, sekarang. Sekarang. Naik. Sekarang gak tahu. Ya. Maksudnya. Ya, kegiatannya apa. Enggak ngikutin. Ya. Maksudnya harapan kamu memang ke situ. Ya pengen ke situ, pengen ke entertain, kayak main film. Bisa acting? Insya Allah. Nah, coba. Lu kasih dia peran. Kasih dia peran. Langsung dikasih ayo, Pak Sentradara. Beritanya ini, perempuan gadis desa yang siap dipersunting. Ya. Dia jadi apa? Kamu jadi tali portal. Bahkan bukan portalnya. Bahkan bukan portalnya. Bahkan bukan portalnya. Kalau portalnya dia bisa begini. Iya. Kalau enggak. Kamu baru pertama kali datang ke tempat itu. Terus kamu notice ada cewek cantik. Sama yang seperti yang kamu mimpiin semalam. Ya. Terus kamu berusaha kenalan. Siap ya. Untuk ambil hatinya. Dari mana dulu nih Pak? Dari cililitan. Dari sini. Dari sini aja. Ceritanya baru turun dari kendaraan. Wadidu. 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 Turusan mana Wadidu. Pondokobi ada. Wadidu. Lebak mulus. Oh lebak mulus. Dari mana Wadidunya. Ya ngerti kode penenek lu. Yo. Hey. Wadidu. Mas turun mas. Oh iya siap. Saya turun. Mas. Ya maaf. Ya maaf ya. Ya maaf. Tapi dia gak salah. Dia tidak tira-tira. Enggak. Yang benar silah. Saya disurut. Mas turun mas. Gitu. Mas mau turun dia yang turun. Untuk saya tadi turun kaki kiri. Kalau kaki kiri kan jatuh. Udah. Ayo ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi banggilah. Kok nggak ngeru masnya turun? Eh sebentar sebentar. Pak Dika. Bisa aja. Langsung masukin ke penjara tuh si Bilar. Ya. blocking-annya di situ kan, ini bilarnya KW nggak ada hologram nih kok. Oh iya, kita nyangkot, nyangkot. Oh siap bawa-bawa penjara, yuk mulai, mulai, mulai. Ini galak, sebenarnya. Sudah jalan-jalan. Balak banget ya. Dan action. Mas, kiri mas. Oke, yuk. Yuk. Berapa? Seribu. Ya, naik angkot apa seribu, 2022 ini. Oke, cepkat doang. Oke, cepkat doang. Setengah jalan. Kalau godain cewek itu jalannya yang ganteng gitu. Jangan kayak orang ngantri penyakit dalem. Kan maksudnya ada, Pak. Bener, bener. Bener tadi. Kenapa? Adik-adik bener, Kiki ngelewatin, dia ngelewatin Kiki. Karena pas ketemu kan gini, ah, ceweknya pas-pasan. Ya, pas-pasan. Papasan. 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 Bukan pas, pas-pasan. Papasan. Sorry. Mbak Ranganan. Eh, lu cewek cantik. Baru malu. Tabrakan kalau cantiknya, tabrakan gitu. Ya, tabrakan terus dokumen aja. Oke, pertembaran. Action. Diberes nama orang properti. Ini mau adegan. Kamu? Eh, ini cewek sama cowok tukang bacang Padmawati. Diberes nama orang properti. Bantu, bentuk, bentuk. Cantik banget tukang bacang. Dede, 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 dede. Nah, blocking, 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 blocking. Kamera. Kamera, jangan, kamera. Lagi, lagi, lagi. Kamu lagi. Kurang berantaka. Apa dong? Penggini tinggal dong. Penggini tinggal. Iya. Tapi terap jam. Itu on-prem. Tidak aja. Tidak aja. Tidak aja. Tidak aja. Tidak aja. Ayo, ayo. Ini kapal ratingnya ini. Ayo. Dede, turun. Dede, turun. Nikola Sabunnya gak darah tinggi saat dari begini nih. Pelan, 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 pelan. Ayo, satu, dua, tiga. Dede. Ayo. Hei. Gitu. 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 Wah, gitu. Sorry. Oke juga nih, Pak Dika actingnya. Oke, oke. Masih ngetime sini aja. Masih nonton syuting, Pak. Baik, gini, gue ada proyek bikin iklan popo kerma aja. Lu masih. Siapa yang pakai? Tapi lu minatnya kemana bro, minatnya ke acting, nyanyi atau apa, lebih ke acting, kita mudah nanti dapet keluar. Kami jangan kaya gitu. Kenapa? Boncengin ngerem-ngerem lulu, gue kan jadi kena. Kena apanya kemana? Dia kena apanya? Kena kemana sama bapak ini dari mana sih, kok lama banget kita udah disini. Yang dari warung yang abis nampaknya. Dia minta dia janterin pake motor. Kita udah nyampe dulu gue. Keliling monas. Ngapain? Ngapain? Gapain? Namanya orang tua, Sur. Oh iya iya. Iya iya. Iya sih. Gue pengen nolak, cuma kan kagak enak. Harus berbakti sama orang tua, kalo kata Ustadz begitu. Iya sih. Kita masih punya waktu. Kayak bapaknya gak? Ikhlas, tapi kemandan marah-marah mulu. Kenapa sih kemandan? Aku kesel deh sama kamu. Kamu yang itu? Kamu. Aku udah ngerem-ngerem, aku pikir ada benjulan. Enggak rata dong. Kamu yang jalannya. Jalanannya. 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 Kan gak kuat kalo kamu jangan kenceng-kenceng gitu. Kamu kenapa sih kenceng-kenceng banget? Kalo naik motor sama aku, aku tuh ngebut. Hmm. Harusnya ada kalo aku begini. Posisi dia di sini, dia begini. Kepala dia gini. Ken angin kenceng. Bebebebebebebebebebebebebebebebebe.. Aku tuh. Aku tuh begini. Pengen liat kaca spion. Aku udah ganteng atau belum. Gitu. Tapi anginnya kenceng. juga dimotor masuk angin masuk angin ini komandan ternyata ini orang yang dibilang mirip orang lain yang bilang terus kamu ngerasa mirip enggak ya udah ngapain jadi sosokan mirip yang salah ibu-ibunya tadi tadi mungkin sempet ada kena pukul atau apa enggak kalau dilihatnya mirip loh agak-agak kedepan mirip lu mas sama gitu jadi anda ke sini mau minta perlindungan ya minta perlindungan Pak dari ibu-ibu tadi saya takut Pak kalau keluar saya tolong disini dulu ya Pak saya takut keluar pakai sepasi Mas Rindu ada pengancaman nggak dari ibu-ibunya kenapa mas takut keluar karena takut dipukul sama ibu lagi keluarin Master stress lo jangan dipendem aja nah iya eh aneh pada lu kerana ke mana-mana jadi mohon ya Pak saya disini dulu jangan dulu ya iya iya kalau kita kasih pengertian ke ibunya aja kalau ini ternyata orang yang mirip sementara kamu disini dulu biar aman nggak papa ya terus jagain pokoknya kita panggil tadi kita amankan juga kok ibunya ada di mana sekarang ada di ibu-ibu kok Pak iya ada di mana ada saya lagi ruangan takut ruangan dia merasa trauma di pantri tempat beras nah taruh di atas beras ntar matang dah besok ya Allah mudah-mudahan bukan gilar ya cek dulu kalau gilar lu habis lu bukan coba lu buang nafas bau antrak Nih si udah nggak jemputin komanda nih ya mana yang itunya ini udah duduk jetcoaster gua salah Nih ya, kepala ibu taruh sini nih, ntar saya kayak daging giling Ayo ibu Deo, silahkan ibu Deo Ibu, ibu, pokoknya saya jangan jatapapain, saya bukan orang jahat, saya lagi masak pecak, saya ngeliat itu bolang gelinding oranye-oranye kayak jeruk mandarin, mana dia mana? Siapa? Itu dia Nah, ibu, ibu tenang ya, ibu senang ya, ibu senang. Capa, lu saya mana? Itu, itu, ibu santai- santai. Ibu mau yang mana? Mau yang bagian geternya sebelah mana, mau yang mana? Bundak. Bundak, iya, bundak. Saya jangan diapa-apai, ini cuma lagi diapa-apai sama kita. Itu ntar ikan pecak saya, gosong. Nah, saya mau ya, bikin ini ntar ya. Lah, ilah, ilah, ini enak amat begini. Di rumpah gue ada beginian ya, ya Allah. Lah, kaki gue naik. Nah ya ong lo dia naik semuanya otomatis namanya Nanti yang kepala sama kaki begini nih Nempel Jujur jawab pertanyaan kita Emang ini bukan kursi pijet bu ini namanya alat pembuat roti sandwich Ini kalau ibu jawabnya gak bener ini kita pencet yang warna merah Ibu lompat kata Iya mati langsung ibu harus rileks ya Nyangkut 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 Ini beneran Oh iya makanya Masuk ke dalam Terasa gak Terasakan Sudah tenang Pokoknya saya gak mau diapapain Jangan diapapain Kaki rapet kaki rapet Emang gitu Kaki rapet kaki rapet Beneran Emang gitu setelannya Emang nikmatin aja bu Emang begini ya Ya om lo gue deso banget Nanti pencet yang warna hijau Ya keluar paku dari bawah Nah ibu Ibu harus rileks Ibu santai aja Ibu duduk disitu Gimana bisa santai saya belum pernah ke kantor polisi pakem Hah pakem Kemandan katanya Komandan Ok ibu Hari ini masih antenaan Bukan Bukan Ini bu ini Tanya makanya Makanya Ya gak tau gak tau kan minimal Baca dulu ya Oh ini bukan gitu Jangan main baca aja langsung Yang di depan gue gue baca Gue gak mau ngasih tulisan gue baca gitu Makanya baca yang jelas Ini udah disiapin Bu Saya jangan di apa-apain Enggak bu Nama saya Nana Dalam atau Panjang Nana Ibu Saya kasih tau ya Mulai 2 November Sama-sama Sama aja Masuk keinget yang tadi Ibu Nana mengapa mengejar-ngejar anak muda Dan membawa teman-temannya sampai bikin rusuh tempat tadi Kenapa bu Saya kemarin nonton tv di tv rumah saya Nah ibu udah pake yang digital Atau ibu pake yang tanda Balik lagi Balik lagi kesitu Terus ibu nonton tv saya Saya nonton tv di rumah saya Ya TV saya Ya iya Nonton di rumah Bisa langsung gak? Jangan ngomongin tv mulu Langsung langsung Udah tonton terus Begitu mengeliat kasus karedet Kaderet 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 Iya terus Itu ada si Ono Bilar Ibu kesel Lama bilang Begitu ceritanya Kekencengan Begini Kecilin Kecilin Jadi kayak orang di orang-orang begini Ya udah Orang-orang Oh Orang-orang Udah lama gue gak kedenger itu orang-orang Orang-orang itu apa? Itu di orang-orang itu Pohon biasa di orang-orang gitu Merambutan duret di orang-orang jatuh gitu Jadi itu ibu emosi Emosi lah Kenapa? Itu kan belum tentu orang yang sama Tapi kalo orangnya ibu tidak boleh main hakim sendiri Oh Oh Matiin Malah jadi kayak sentan ini orang Oh Matiin Nah udah tenang Iya nih udah ibu ntar normal ya Udah ya Nah Kalo dikencingin udah kan Ya Ya udah matiin ya bu Oke balik lagi ya penjara ya Ya makasih ya Ya Kayaknya ibu ini harus kita tangkap Wah kenapa? Karena dia marah-marah sama orang yang mirip sama Bila itu Gak sendirian Oke Dia menggerakkan ibu-ibu lain Untuk melakukan hal yang sama Penghasutan berarti Penghasutan berarti pasalnya Penghasutan berarti pasalnya Saya punya buktinya Disini ada sejumlah video Dan saya rasa ibu ini memang yang mulai Jadi yang lain pada ikut semua Ikutan Taga Enggak Ini video dia Enggak Itu sapunya sama Ini Sapunya sama Itu mah tusuk gigi Ini berapa orang yang nonton video ini Hah? Ada berapa orang yang nonton video ini udah Tadi mah begitu di periksa 17 juta 17 juta Ibu Ya iya Duk tangan Ibu menghasut banyak orang Kenapa lesannya marah-marah Udah juta lho itu Ibu kenapa marah? boleh kasih tahu ajak apa-apa itu kan dia kan anak perempuan suaranya cek banget saya kan punya anak perempuan saya denger beritanya dia kan itu dinet-net terus jadinya ibu kebawah saya kan demen banget sama lagu-lagunya dia kan enak banget suaranya adem banget yang kayak gimana lagunya terus gara-gara dinet kesel kagak terima saya mikirnya kalau anak saya yang dibegituin kan saya kagak terima ya aku ngefans banget sama pasangan itu ibu fans banget berarti ya dulu sama ceweknya doang ya gak apa-apa kalau ngefans sama satu sama satu aja gak apa-apa nih makanya yang laki diomel-omelin juga tapi biasanya orang berani marah-marah begini di sosmed mah kalau ketemu langsung mah minta foto ini kalau ketemu langsung iya 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 berarti beraninya cuma di medsos dong ibu ibu marah beneran gak tak ada saya mah sayang sama dia sama siapa? saya mau berdua-beneran lagi sama saya mau bilang itu saya ada dikansel lokep lakor berarti sama lastinya saya saya sama bilarnya oke kalau ibu mau yang beneran kita panggil hanya dia bilarnya sini bilar ayo loh saya kan sebenarnya kan nge-pen panggil aja bilarnya biar ketemu langsung yang asli ya saya mah sebenarnya kagak ada apa-apaan tadi bilangnya katanya kagaknya bete sebel banget sebel jangan apa lo kan sama banget ya kenapa bu pak tolong bu ini orang bukan masalahnya baik-baik jangan harus bu ini ini bukan bilar asli ini mirip aja ya iya kan tuh iya saya cuma mirip bu bukan bu ini orang bukan kasur baru kering dikebutin ngapain dikebutin jangan apa-apa pakai sapu lidi coba ibu perhatin coba ibu perhatin kali aja keluar kutumila itu adalah tungau 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 itu yang ngomongnya begini bukan 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 kalau ini berarti ibu harus minta maaf ini karena kan ini gak salah orang sama bentar saya cek ya saya kan tahu banget orang saya nonton tv lah saya punya tv kagak punya pakem ya pak kom pak komandan pak emang tahu banget kalau dikambung saya kalau paga bisa ngomong komandan kok bisa contoh contoh doang kamu bisa ya teman-teman saya nonton kemandan saya boleh ngecek silahkan biar saya lega tapi saya takut pak tenang alat sajabnya saya tapi jajib ya jangan dipukul ya agak agak bismillahirimanirrahim ya Allah mudah-mudahan bukan gilar cek dulu kalau bilar lu abis bukan jangan liat matanya ntar jadi batu lu balik bunda balik bunda balik bunda balik bunda ini izin izin take ya pakem ya coba lu buang nafas bau antrak antrak virusnya gak ada baunya bu kalau sapi kena antrak mungkin baunya begini tapi ini bukan kan ya bu bu tuh 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 bu kan bu pelan-pelan bu 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 asli bukan bu berarti ibu udah kena pasal nih bu apakah harus dilangkap lah menuduh orang saya mau pergi ke pasal dulu pasal menuduh orang ibu paling enggak ini bisa dituntut penjara 2 setengah hari ini kalau begini 2 setengah tahun ya mabit pulang iya tangkap aja pak tangkap aja nah jadi begini ini kan berarti bukan Rizky Bilar yang asli ibu udah menuduh ini ibu mau mendamai minta maaf atau kita kasusin baik Adiak gimana kamu mau minta maaf mau dimaafin gak ibu tulis gak aku bukan ini ibu Nana tulis penyanyi iya minta maaf ya pak minta maaf ya iya gue katanya mirip tulis kali ibu ibu tulus iya ibunya ngajakin aku mau maafin ini ibunya tulus apa gimana kakak ncang ncng ncngnya ncngnya ncng ncngnya 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 ncng ncng maaf ya bu gak gua ayo jangan luar apa gue ya ya jangan gitu lagi ya lain kali ledak dulu makanya makanya lu juga besok jangan makan manuan lu semua iya kan nyisa disini abis maka cokok cip iya lu pulang lewat mana eh pak titanya lewat pulang pak takutnya jeget saya pak lu gua minta hanterin pecak gua kurang gosong tujuan aja lu ya mak salaman 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 lah kemarin maafin gua ya tongnya yang lobo ya ntar rumah gua makan pecak deh ya masih gua sisain sepotong yuk ya ibu nah kan enak jadinya kalau lamai begitu ngapain kesini tadi kan saya lari dari depok sampai cianjur saya ngejar-ngejar dia depok cianjur kan bisa langsung kesini ngapain ke cianjur dulu kan biar lama maksudnya emang nggak dikasih ongkos ibu yang bikin masalah ibu yang minta ongkos pasti dudukin lagi duduk-duduk duduk-duduk-duduk tebal baik-balik nyalain nah senderan bu nih senderan nih kan udah minta maaf saya orang-orang lagi disini rumahnya dimana dipenuh gede nah kita kita pencet semua ya ayo siap ya sama-sama kita hitung 123 ya kita resmikan Ironman terbaru ya yaa